Kontes tertawa tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia saja, di Bogor, Jawa Barat justru menjadi perlombaan unik yang diikuti oleh ratusan ayam jantan. Bahkan tak tanggung-tanggung, ayam-ayam tersebut bertengger memperebutkan juara tertawa tingkat nasional. Ratusan ayam jantan di Bogor, Jawa Barat diikutsertakan dalam kontes ayam tertawa di Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga. Ratusan pemilik ayam ketawa di Indonesia ini berkumpul dan mendaftarkan ayam-ayam mereka pada ajang Kontes Ayam Ketawa Nasional 2015 yang digelar pada perayaan Disnatalis IBB. Tak berbeda dengan kontes burung kicau, pada kontes ayam ketawa ini, panitia kontes terlebih dahulu mengumumkan ayam peserta yang akan mengikuti kontes. Setelah dibanggil satu persatu, barulah pemilik ayam ini menenggerkan ayam jagoannya untuk tertawa di atas tenggeran yang didirikan di dalam arena kontes. Ada lima kategori yang diperlombakan dalam perlombaan ini. Di antaranya, kategori suara dangdut, suara slow, suara remaja, kerajinan berbunyi, dan kategori suara disco. Para pemilik ayam juga tidak jarang memberikan semangat bagi ayam-ayamnya dengan menyuruhkan berbagai teriakan untuk membuat ayamnya berbunyi atau bersuara dengan indah. Karena komunitas juga dari kawan-kawan banyak dari mana-mana gitu. Pertama, karena senang hobi ayam. Kemudian ada perkumpulan juga, kesatuan semuanya. Dan ini juga ayam-ayam ketawa kan unik gitu. Menurut Ketua Panitia Kontes, Aldiki, kontes ini diikuti peserta dari berbagai daerah yang didominasi peserta dari Sulawesi. Ini melombakan keindahan suara dari ayam ketawa yang merupakan ayam asli dari Indonesia yang berasal dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, ayam ketawa ini merupakan jenis ayam kampung yang berasal dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang saat ini populasinya sudah semakin mengkhawatirkan. Sehingga pemerintah mengkategorikan unggas ini sebagai unggas yang dilindungi, yang bebas diperihara siapa saja. Dan dengan diadakannya ajang kontes ayam ketawa ini, diharapkan kelestarian unggas ini bisa menjadi lebih terjaga. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV.